Intro Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buai raksasa yang ganas dan menyeramkan. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang. Di hutan sepanjang tepian sungai, nama buaya itu adalah baya. Dia sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Sungai yang mendiami baya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggalah seekor hiu ganas, yang bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Akan tetapi Sura merasa bosan hanya memakan ikan setiap hari. Suatu hari Sura pergi memburu ke sungai, dan menyantap anak Kijang. Sura menjadi ketagihan, keesokan harinya ia berburu kembali di sungai. Dan mendapat banyak santapan, semakin hari baya menjadi curiga, karena sulit untuk mencari mangsa, dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet, berenang di sungai, baya marah. Sura apa yang kau lakukan di sini, ini daerah kekuasaanku, beraninya kamu merebut jatah makananku di sungai ini, ujar baya yang marah kepada Sura. Sura pun tidak takut sama sekali kepada baya, dia pun malah menantan baya. Terserah aku mau mencari makan di mana, ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sungai ini. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah, keduanya saling bertarung karena sama-sama kuat. Pertarungan tersebut terus berlansung berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan pun ikut terganggu. Perkelahian dua hewan buas tersebut, mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Kedua binatang buas itu pun kelelahan, tak ada yang menang dan tak ada yang kalah, sebab keduanya sama-sama kuat. Sura sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini, aku sudah lelah. Aku juga baya. Baiklah kita sudahi saja pertempuran ini. Mulai sekarang kita batasi saja daerah perburuan kita, muara itu adalah batasnya, jangan sampai kamu melanggar batasnya Sura, karena kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Baiklah bayi aku terima perjanjian ini. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali. Tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah dia rindu makan daging kijang, seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya, dia tak mampu menahannya. Diam-diam dia berenang di muara, namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara Sura Bosan menunggu. Akhirnya dia berenang masuk ke dalam hutan, Sura senang kembali ke hutan. Lagi kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak ketahuan oleh Baya. Berbulan-bulan lamanya Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama Baya menjadi curiga sebab mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, tapi dia yakin ini ulah Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang. Agar tak bisa lari, kijang diletakkan di pinggir sungai lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai, melihat kijang yang terluka hatinya gembira. Ketika dia hendak membawa kijang ke laut, tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Kamu ini memang tak tahu malu, Sura serakah sekali kamu, bayangkan ikan-ikan di lautmu melimpah tapi kamu malah berburu di tempatku, ujar Baya. Yang mengetahui Sura yang mengambil seekor kijang tersebut. Baya kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut, aku tidak melarangmu. Aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau, yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Sura dengan enteng menjawab, lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya semakin marah lalu menyerang Sura. Hei mau bawa kemana kijang itu? Ya telautlah akanku bakar di sana, bawa kesini kijangnya tadi, aku menangkapnya untuk menjebakmu. Enak saja salah sendiri kamu tidak memakan kijangnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan Hiusura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus, lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat.